Hidup sesuai firman Tuhan Semua serba dibatasi Kalau dilihat-lihat, memang hidup dalam Tuhan itu berbeda sekali Tampaknya jika mau mengikut dia, ada banyak sekali yang harus dikorbankan Hal-hal yang begitu menyenangkan, sekarang harus diserahkan Mungkin saja kamu mendambakan hidup yang bebas Tanpa aturan, tanpa ada yang dikorbankan, atau dibatasi Hidup yang bisa menjadi diri sendiri, di mana kata hati adalah kunci Bebas untuk melakukan apa saja, kapan saja, di mana saja Apa yang hatimu inginkan, semua bisa terpeluhi Tapi, benarkah demikian? Karena kebebasan yang berlebihan, bisa menjadi bumerang Segala sesuatu yang kamu nikmati, boleh jadi akan menyakiti Apa kata hati, sewaktu-waktu mungkin saja menghianati Pula, sampai kapan semua terasa menyenangkan Sebelum kamu didatangi oleh rasa bosan? Sekarang, coba bandingkan dengan hidup bersama Tuhan Ia akan menjaga dirimu dengan perintahnya Tuntunan dan jalan yang ia beri akan membantumu menemukan tujuan hidupmu Masalah dan cobaan akan tetap ada Namun, bersama dia, kamu akan kuat menanggungnya Perlahan-lahan, rencananya akan nampak dan menjadi nyata dalam hidupmu Benar, kamu mungkin harus mengorbankan begitu banyak Hidup yang lama, hati yang lama, semua harus ditinggalkan Namun, tidakkah ia berjanji untuk memberi hati yang baru, juga hidup yang baru Jika kamu percaya kepadanya Kamu akan kuberikan hati yang baru Dan roh yang baru di dalam batinmu Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras Dan kuberikan kepadamu hati yang taat Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Semuanya kini tergantung kepada kamu Hidup manakah yang akan kamu pilih?